Intro Informasi lainnya, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel merilis perkembangan indeks harga konsumen dan inflasi pada bulan Agustus kemarin. Hasilnya, Kalimantan Selatan tercatat alami inflasi sebesar 0,03%. Pada Agustus kemarin di Kota Banjarmasin terjadi inflasi 0,11% atau terdapat kenaikan indeks harga konsumen dari 133,15 poin pada bulan Juli menjadi 133,3 poin. Inflasi ini didorong adanya kenaikan harga pada kelompok pengeluaran, diantaranya transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Sedangkan komoditi yang memacu inflasi antara lain, tarif parkir, sepeda motor, ikan kembung, mie, dan ikan patin. Bertolak belakang dengan Kota Banjarmasin, Kota Tanjung malah mengalami deplasi 1,09% atau terjadi penurunan indeks harga konsumen sekitar 1,47 poin. Penurunan indeks harga terjadi pada kelompok pengeluaran, yakni berupa bahan makanan. Sedangkan komoditas penyumbang andil deplasi tertinggi, antara lain kacang panjang, daging ayam ras, jagung manis, cabai merah, dan beras. Inflasi di Kota Banjarmasin didorong oleh meningkatnya tarif parkir dengan anil 0,22. Kenaikan tarif parkir ini didukung dengan adanya berda, mengenai tarif parkir dari pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi dari untuk yang sepeda motor itu dari 1.000 menjadi 2.000, kemudian yang mobil dari 2.000 menjadi 3.000. Nah ini yang mengaruhi. Kemudian yang menahan implasi, sekaligus dia menjadikan deplasi di Kota Tanjung, dengan andil cukup besar yaitu kacang panjang, dengan sayuran yang punya andil, mengalami deplasi sebesar, punya andil untuk menahan implasi, sehingga terjadi deplasi itu adilnya 0,31, dan daging ayam beras ya, akhirnya cukup besar, 0,24, cabai-cabai manis, cabai rawit, dan beras.